Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Persembahanku bersama dengan saya Fanny Paendong. Saya teringat ketika waktu kecil sebelum pergi ibadah sekolah minggu, biasanya saya akan minta uang untuk derma, yang maksudnya akan diberikan sebagai persembahan ketika beribadah. Jika tidak ada uang untuk persembahan, biasanya saya tidak mau datang ibadah. Alasannya nanti malu dengan teman-teman di gereja, nanti malu dengan kakak-kakak sekolah minggu, kenapa saya tidak bisa memberikan persembahan, kenapa saya tidak membawa uang dan dipersiapkannya untuk Tuhan. Tapi orang tua saya bilang, tidak apa-apa kok, Tuhan mengetahui kalau kita memang sedang tidak punya uang. Terpenting dari itu semuanya, kamu bisa berikan hidup untuk menjadi persembahan yang hidup. Buat melayani Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh orang tua saya. Peristiwa itu akhirnya membuat saya mengerti betapa hidup ini juga dapat dijadikan sebuah persembahan. Tuhan sangat menghargai setiap persembahan yang kita berikan dan persembahan itu nyatanya tidak dinilai berdasarkan kuantitas atau jumlahnya. Injil Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkanya. Seluruh nafkanya. Nah Tuhan berkehendak setiap kita itu memberi sebuah persembahan harus disertai dengan sebuah pengorbanan. Bicara tentang pengorbanan ada harga yang harus dibayar. Dan mungkin itu sangat menyakitkan buat kita ketika kita memberi buat Tuhan. Janda ini memberi dengan rasa sakitnya yang sangat besar. Karena dia memberi seluruh nafkanya yang dia punya di tengah-tengah kekurangannya. Diberi buat Tuhan dan dimasukkan ke dalam peti persembahan. Ini adalah sikap yang dilakukan oleh janda di tengah-tengah keterbatasan kekurangannya. Seringkali kita memberikan sebuah persembahan menjadi sebuah tradisi. Bukan dijadikan sebuah korban yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan Paulus sampaikan persembahkanlah hidup kita ini sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan ini adalah persembahan yang berkenan di hadap Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Persembahan tidak hanya berbicara dari segi jumlah atau banyaknya. Persembahan juga tidak hanya berbicara tentang uang. Tapi persembahan juga bisa berbicara sesuatu yang kita korbankan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Memang kita dapat memberi korban dalam bentuk uang. Kita bisa memberi korban dalam bentuk waktu. Di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa datang berdoa menyembah Tuhan. Dan persembahan juga berbicara tentang hidup kita yang dibawa untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kita semua. Amin.